Intro 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 Hai CineCrab Halo Kembali lagi dengan saya Aurora Ribeiro Dan ditemani Kita baru kali ini kita berdua ya Kita akan bahas sebuah film sequel ya Katanya emang baru dibikin itunya Februari Ya jadi beresnya May Cepet loh ini Ada duitnya lah, duit produksi Agak lupa Jumanji pertama ceritanya gimana Di film kedua ini masih bercerita tentang Spencer dan kawan-kawannya yang kembali lagi Masuk ke dunia Jumanji Yang ini kan judulnya The Next Level Jadi levelnya lebih naik daripada yang Welcome to the Japan Semua pemeran utama di yang pertama Kembali lagi dengan tambahan Alcavina Dan Danny DeVito Dan Danny Glover Nyenangkan yang tanpa harus mikir banyak kan Iya untuk film liburan Desember Iya ini cocok Apalagi tadi kita nonton dengan banyak anak-anak kecil Benar ketawa-ketawa kan Walaupun sebenarnya ada bercandaan yang Bukan untuk umur mereka sebenarnya Seperti film yang pertama disini juga Ada sensornya juga aja Oh iya iya Waktu ciuman di gunung itu kan ya Iya Akuwafina Akuwafina Gue bacanya Akuwafina aja Gue selalu suka dia sih di Crazy Rich terus The Farewell dan sekarang Gue selalu suka setiap karakter yang dia mainkan di film apapun itu Iya dan disini juga orang sukanya Ada itu Danny DeVito kan Nah Danny DeVito lucu banget Karakter baru lah dari yang sebelumnya kan Kalau sebelumnya emang Masalah anak muda lah Diselipkan lah Iya ada masalah ya orang tua juga gitu Walaupun tidak terlalu dalam Tapi semanganya cukup gitu kalau gue liat Iya dan karakternya Danny DeVito juga lumayan ya Maksudnya sampai ke bawah lucunya pas dia jadi si Dwayne Johnson juga Terus hingga ke si Awfina juga Dwayne Johnson sama Awfina tuh mereka bisa acting Danny DeVito bisa mereka terapkan di diri mereka itu loh Iya Gue suka pas mereka menjadi si Danny DeVito itu Lebih bagusan Dwayne Johnson pas dimasukin sama si Danny DeVito Dari pada si Spencer kan Lebih dapet aja sih karakternya Kalau pas Spencer mah ya di yang pertama juga kadang dapet kadang enggak gitu Soalnya lebih kaya aja dari yang pertama kan Ada di gurun, ada di gunung, ada di pucat gunung gitu Karena settingnya lebih Iya karena mungkin keuntungan dari film pertama nya cukup besar Jadi dia bisa menggelontorkan banyak uang di film kedua sih Iya jadi produsernya, oh ini emang udah pasti untung Wadah lah Kevin Hart juga dimasukin sama si Danny Glover Oh iya 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 Lebih masuk juga ya pas si Kevin Hart jadi si Milo Oh iya terus air pertukaran Itu tadi juga lucu pas si Karen Gillian sama si Jack Black Sebenernya banyak bawa-bawa-bawa lucu, tapi tidak terlalu memorable sih buat gue. Lucu ya, memang. Lucu yaudah. Menghibur. Menghibur dan cukup. Udah cukup. Dan keluar besok pun paling gue udah lupa filmnya. Seriusan loh. Di opening kan kita ngeliat kesibukan Spencer kan dari kuliah, kerja. Dan itu mungkin karena dimunculin cuma satu. Cuma dua scene, tiga scene. Dan kita gak terlalu ngerasa ngeliat dengan kehidupan baru si Spencer kan. Biasa aja tau ngeliat sih. Ya ini kan bukan film drama sih. Jadi tidak ada kedalaman cerita dan karakter sih. Ya itu orang tuh berharap ada titik momen atau. Ya maksudnya gue peduli ke si Spencer kan. Ya pas ada momen kenapa, ah kayaknya lebih enak di game. Kayaknya gak ada momen itunya juga kan. Gak ada momen itu, kemalesan. Ya tiba-tiba langsung, udahlah masuk ke game kan. Kita aja gak tau loh dia masuk ke game. Ya durasi juga mungkin. Malah lebih dapet cerita si Milo sama si itu. Eddie ya. Eddie sama Milo. Gue mah lebih dapet cerita mereka berdua di pada si Spencer. Yang pada karakter utama. Ya. Walaupun satu scene doang kan. Si Milo masuk ke rumah si kakenya Eddie. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya berpindah ke dunia game. Hingga akhirnya mereka perpisahan itu kan cukup terbawa suasana sih. Konflik yang si Eddie sama si Milo nya cuma dijelasin pas filmnya nyal. Oh iya yang berjalan. Sering berjalan aja kan. Dapet ceritanya tuh dari obrolan mereka aja gitu. Dan mungkin juga ini tuh bukan film untuk semua umur nih. Tadi anak kecil semua yang nonton. Iya aneh-aneh. Ratingnya berapa tadi gue lupa ya. 13, 17 atau? Harusnya sih PG-13. Ciuman si Dwayne Johnson sama si itu. Itu gak dapet. Padahal itu lebih vulgar menurut gue sih. Daripada sih. Kalau scene waktu si Karen sama Dwayne Johnson di atas tuh. Itu karena emang momennya pas aja. Setelah mereka ngobrol di tebing. Jadi pas scene itu masuk. Tapi ketika Dwayne Johnson sama si mantannya itu tuh kayak terlalu vulgar sih. Soalnya beberapa kali lagi. Iya dan maksudnya ekspresi mereka pun kayak orang sange kan. Jadinya kalau gue liat tuh kayak. Aduh pinggir kita kan anak kecil kayak. Takut aja gak mereka salah memorong artikan scene itu sih. Tapi untungnya ada orang tau mereka sih di situ. Seenggaknya gak dibiarkan nonton sendirian gitu. Yang paling gue suka momen waktu itu. Monyet-monyet di tebing-tebing. Babun. Ya itu lah. Jebatan-jebatan yang berpindah-pindah itu. Gue suka. Rintangannya makin nambah makin nambah. Terus itu seru banget. Soalnya gue sempet liat sih. Treatment yang kayak begini cuman lupa di film apa. Cuman ini dia cukup membawa hal yang lebih beda juga sih di situ. Karakternya Jack Black tuh pas jadi. Oh iya siapa? Si Bethany. Iya itu tuh maka kemarin. Pas jadi si Bethany kan lebih-lebih keluar komedinya. Daripada pas dia jadi. Jadi si Fridge ya. Pesan terselubung tuh yang antara itu. Si Bethany sama si Alex. Cinta beda usia gitu kan. Oh iya iya. Cinta yang sering ada di Hollywood sebenernya kalau beda usia gitu. Tapi kan ini antara anak kuliah sama bapak-bapak. Beranak satu. Kalau lu nonton Jumanji yang Robin Williams tuh. Ini adalah ending Jumanji yang dulu. Terbuka banget buat. Sequel pasti lah. Gue nakin Jumanji juga pasti laku sih ini. Iya emang spesialis buat Desember. Iya Desember mah kayak. Iya kayak Ernest. Terus Star Wars. Iya. Iya selalu bareng sama Star Wars coba gue nyadar ya. Langsung ke skor aja nih. Iya skor berapa ya. 7 kali cukup gue lah. Kurang sih 8 aja. Oh 7 sih. Karena jokesnya juga banyak yang works. Tapi untuk anak-anak mungkin jokesnya tidak. Jangan dapat. Jadi buat yang sudah nonton boleh. Boleh komen. Boleh komentar. Menurut kalian. Menyenangkankah apa boring atau gimana kah. Iya lebih bagus yang pertama atau yang kedua. Kalau gue sih lebih suka yang kedua secara visual ya. Iya. Dan cerita juga kayak lebih padat aja kalau yang kedua. Kalau pertama kan kayak ringan-ringan manja gitu. Tapi kalau udah nonton yang pertama pasti bakal lebih enak nonton yang kedua. Iya. Kalau misalnya nggak nonton pertama pasti akan kebingungan juga. Mungkin nggak terlalu bersimpati sama karakter-karakternya sih. Iya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan follow Instagram Sinekrip. Oke. Dan jangan lupa di Desember kita akan ada diskon kaos kita nih. Di Instagramnya KITC dan website-nya KITC. Jadi pantangin terus tuh Instagram kita atau KITC. Oke sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. 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 Bye.